Jemaah yang dirahmati Allah SWT Kita akan membahas bagaimana hak seorang muslim yang mereka ketika sakit tentu muslim yang lainnya sangat dianjurkan untuk menjenguknya Di antara fadilah menjenguk orang-orang yang sakit Sebagaimana diriwayatkan Diriwayatkan dari Abi Musa Diriwayatkan dari Rasulullah SAW Baginda Rasul bersabda Udul maridah Jenguklah oleh kalian orang-orang yang sakit Dan juga berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan Dari hadis ini, dari kalimat Rasulullah SAW ini Ada dua perkara yang sangat mulia untuk bisa kita amalkan Yang pertama menjenguk orang yang sakit Yang kedua adalah memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan Saya bersyukur kepada Allah Memiliki sahabat-sahabat Ahbabur Rasul yang peduli dengan sesama Yang terus menebarkan cinta kepada sesama Berbagi kebahagiaan Berbagi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat yang membudukannya Berbagi sesuatu yang bisa mencukupi mereka Bahan-bahan pokok untuk keberlangsungan hidup mereka Obat-obatan dan segala macam yang telah disumbangkan untuk mereka semua Saya yakin itu muncul dari kepedulian Anda Muncul dari anugerah Allah Berupa Nuraniyah Nuraniyah adalah Sesuatu yang berbangsa cahaya Sesuatu yang merupakan cahaya dari Allah SWT Seringkali kita menyebutnya sebagai hati nurani Maka orang-orang yang peduli Tanpa ada embel-embel tendensi politik Tanpa ada embel-embel tendensi untuk Mencari suara karena menghadapi Bilkadal Maka Saya mengapresiasi kepada teman-teman Ahababur Rasul Yang memang Tanpa ada tendensi politik Tanpa ada tendensi duniawi Hanya satu tujuan mereka Adalah Berbagi kasih Selama mereka hidup Mereka hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat Bukan memanfaatkan Karena hidup ini Bukan tentang apa saja Bukan tentang urusan-urusan politik semata Hidup ini adalah tentang manfaat Tapi bukan memanfaatkan Teruslah berjuang Wahai kawan-kawanku sekalian Karena Rasulullah SAW Sangat mencintai mereka yang peduli dengan sesama Barangkali dan semoga saja Dan saya yakin Kepedulian kita Dengan sesama Dengan satu niat Satu tujuan Lillah Karena Allah Sebab Allah pun tidak pernah Memilah-milah Siapa yang diberikan rizki Entah orang yang iman kepada Allah Entah pun orang yang kufur kepada Allah Semuanya diberikan rizki oleh Allah SWT Maka Dalam Hal Sosial yang kita lakukan Bantuan sosial yang kita berikan Hendaknya hanya satu tujuan kita Adalah syukur Ketika sebagian saudara-saudara kita Mereka tidak lebih beruntung daripada kita Sedangkan Allah SWT Masih memberikan kecukupan kepada kita Walau di masa-masa sulit seperti ini Kita cuma ingin bersyukur kepada Allah SWT Itu saja Cukup Bukan yang lain Hanya karena syukur kita kepada Allah Dan satu lagi kepedulian Karena kita peduli Mereka juga makhluk Allah SWT Jangankan manusia Hewan pun harus kita sayangi Oleh karenanya Sungguh Sangat tidak berperasaan Di saat-saat sulit Seperti ini Masih ada orang yang menipu sesama Bahkan Sebagian relawan Yang mereka bertujuan mulia Untuk memberikan bantuan Entah membagikan masker gratis Atau apapun Tapi masih ada saja Orang-orang yang tidak memiliki hati nurani Yang menipu para relawan tersebut Menipu masyarakat Menipu saudara-saudaranya yang lain Semoga Allah memberikan taufik hidah dan inayah kepada mereka Ketika kita berbagi Hakikatnya Kita telah bersyukur Kepada Allah SWT Dan jika kita bersyukur Jika kita bersyukur kepada Allah Pasti Allah akan memberikan Limbahan Karunia dan ni'mat Yang lebih besar lagi Sedangkan jika kita kufur Di antara orang yang kufur ni'mat Orang yang menipu sesamanya Orang yang mencuri Hak orang lain Mengambil hak orang lain Di masa-masa sulit Seperti ini Atau di masa apapun Mengambil hak orang lain Maka itu salah satu bentuk kekufuran Ketika diberikan Kekuatan untuk bekerja Tapi tidak mau bekerja Senangnya meminta-minta Untuk Kepentingan pribadinya Itu juga sama Orang yang kufur ni'mat Ketika Allah berikan Kekuatan pada fisiknya Untuk bisa bekerja Tapi dia Malah meminta-minta Karena ingin mendapatkan Keuntungan duniawi Dengan cara instan Maka yang seperti itu Akan hancur Dengan cara instan pula Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah S.A.W Teruslah Kita berbagi Dengan sesama Satu tujuan kita Adalah karena Keimanan kepada Allah Juga karena Kemanusiaan Karena kita juga Mungkin punya harapan Yang sama Ketika kita susah Jika kita menghadapi Kesulitan Mungkin kita juga Mengharapkan Bantuan dari orang lain Walaupun Saya mengajak Kepada sahabat-sahabatku Saudara-saudara Kesekalian Sesusah apapun Jangan pernah Kita bergantung Kepada makhluk Tetaplah Kita bergantung Kepada Allah Yakinlah Allah akan menolong Walaupun mungkin Pertolongan dari Allah Melalui Wasilah Hamba-hamba Allah Yang telah digerakkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menolong kita Namun kita Jangan tomah Kita jangan Berharap Kepada makhluk Jangan bergantung Kepada makhluk Tetaplah Berharap Kepada Allah Bergantunglah Kepada Allah Kendatipun Nanti Allah Menjadikan Makhluk-makhluk Yang lain Sebagai wasilah Untuk menyampaikan Rahmat dan keberkahan Kepada kita Itu hak Barokreatif Allah Yang terpenting Bagaimana cara kita Menjadi pribadi-pribadi Yang tetap bersyukur Tawakal Kona'ah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berhasukup dengan apa Yang telah diberikan Menjadi bagian Yang telah Allah berikan Kepada kita Kita tidak terlalu Ngoyo Dengan urusan duniawi Tapi ikhtiar Tetap harus Berjalan Karena tawakal Harus beriringan Dengan ikhtiar Dan dihadahului Dengan ikhtiar Terlebih dahulu Barulah bertawakal Barulah bertawakal